Kembali lagi di Buletin Ainews pagi. Pemirsa polisi merilis hasil laboratorium forensik terhadap komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung dan suaminya yang terjerat kasus narkoba. Dari hasil uji coba, polisi menunjukkan Nunung aktif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu selama setahun lebih. Komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung dinyatakan positif menggunakan narkoba golongan satu. Hal itu diketahui setelah Nunung melakukan tes urin darah dan rambut di Laboratorium Forensik Markus Polri pada selasa 23 Juli 2019. Dari hasil analisa terkait lamanya Nunung menggunakan sabu, berdasarkan panjang rambut Nunung dan suami, Nunung dipastikan telah mengonsumsi sabuk sejak 13 bulan lalu. Sementara berdasarkan hasil uji darah menunjukkan Nunung merupakan pengguna aktif sabu-sabu, padahal uji darah dilakukan lima hari pasca penangkapan. Apa yang menjadi tugas dan pekerjaan kami? Jadi benar pada tanggal hari selasa minggu lalu, tanggal 23 Juli 2019, kami menerima pengiriman barang bukti dari Polda Metro, barang bukti dari tersangka NN dan CJ, berubah kristal putih, beratnya sekitar 0,17 sekian. Kemudian darah, kedua tersangka, kemudian rambut, kedua tersangka, dan urin dari dua tersangka. Walaupun sebenarnya pada saat ditangkap sudah dilakukan pengecekan urin, kita coba cek lagi pada tanggal 23 itu. Sebelumnya polisi telah menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 3,7 juta rupiah, tiga buah sedotan, dan sabu seberat 0,36 gram, serta dua klip bekas bungkus sabu. Dari pemeriksaan penyidik, Nunung mengaku pertama kali menggunakan narkotika jenis ekstasi pada 20 tahun silam, dan sempat berhenti. Kemudian pada Maret 2019, Nunung mulai kembali menggunakan narkotika jenis sabu, dengan alasan penambah stamina saat bekerja. Kini tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika, dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Louis Ayu, Santli Pangkabean, Eri Rebeka, INews melaporkan. .